Tim Seleksi Komisi Pemilihan Umum Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan untuk Kabupaten Kota meliputi Bantaeng, Sinjai, dan Kota Palopo, periode 2023-2028, melaksanakan sosialisasi tahapan seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum di kantor KPU Kota Palopo Rabu 17 Mei 2023. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan memberi informasi kepada masyarakat terkait proses seleksi calon anggota KPU. Proses pendaftaran dimulai pada tanggal 15 dan akan berakhir pada 26 Mei 2023, sementara perpanjangan pendaftaran sendiri akan berlangsung mulai 27 Mei hingga 1 Juni 2023 mendatang. Proses penelitian administrasi akan dilaksanakan sembari berlangsungnya proses pendaftaran yang berakhir pada 2 Juni 2023, sementara pada 15 dan 16 Juni dilakukan penetapan hasil tertulis dan psikotest yang kemudian diumumkan pada 17 dan 18 Juni 2023. Proses wawancara calon anggota KPU dilakukan pada 23 hingga 27 Juni dengan penetapan hasil tes wawancara serta tes kesehatan pada 28 dan 29 Juni 2023. Untuk penetapan hasil wawancara yakni pada tanggal 29 dan 30 Juni 2023, nama-nama calon anggota KPU Kabupaten Kota akan disampaikan kepada KPU RI pada 29 Juni hingga 1 Juli 2023. Ketua Tim Seleksi Provinsi Sulawesi Selatan Muhammad Abdi Goncing mengungkapkan sosialisasi seleksi anggota KPU Kota Palopo, bertujuan memperjelas hal-hal terkait proses seleksi agar masyarakat dapat mengetahui proses seleksi di Kabupaten Kota terkhusus di wilayah Kota Palopo. Ya tentu tujuan utamanya adalah masyarakat secara luas bisa mengetahui bahwa proses seleksi di Kabupaten Kota terkhususnya di Kabupaten Kota Palopo ini untuk calon anggota KPU Kabupaten Kota Palopo itu sudah dibuka secara resmi dan itu tujuan utamanya untuk menjari calon-calon anggota KPU Kabupaten Kota Palopo. Kegiatan sosialisasi ini dihadiri Sekretariat Panitia dari KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan seluruh komisioner KPU Palopo, perwakilan media, serta berbagai organisasi masyarakat dan kepemudaan. Zulfi Kri mengabarkan untuk Koran Seruya, Seruya TV.